selamat menikmati selamat menikmati memiliki dosa jadi berapa banyak pun dosa yang kita punya, kalau kita bertobat hapus itu semua dosa, mungkin contoh gampangnya begini, misalnya ada seseorang yang terlahir di keluarga kafir, terlahir di keluarga musyrik, terlahir di keluarga non muslim, kemudian hidup dalam kemusyrikan, hidup dalam kekafiran selama 50 tahun misalnya, nah pada usia 50 tahun itu dia masuk isram, maka semua dosa selama 50 tahun itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu contoh tobat dari dosa yang gampangnya nah kalau dosa kita yang sudah muslim misalnya, misalnya kita itu jalan-jalan melihat perempuan yang pakai tank top seronok, mercat gayboy dan lain-lain itu kan dosa-dosa mata zina mata, apalagi sampai menyentuh, itu juga dosa, nah tetapi setelah sampai di rumah kita kemudian menyesal dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semua dosa zina mata tersebut itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan tidak memiliki dosa khususnya, dosa yang kita topati tersebut tetapi sebaliknya kalau ada orang bertobat, kalau ada orang membaca istighfar tetapi dia tetap melaksanakan dosa yang diistighfarinya itu, maka dia itu dianggap bagaikan orang yang mentertawakan Tuhannya, mentertawakan Allah subhanahu, contohnya misalnya kita itu istighfar dari melihat aurat wanita pornografi lah misalnya dalam dunia digital yang marah astagfirullahaladzim tetapi matah kita tetap tertuju pada hal-hal seronok yang ada di Dara Maya itu kita dianggap mustahzi mentertawakan Allah subhanahu wa ta'ala wad baraju wa ta'ala kalau kita mau topatnya sudah astagfirullahaladzim Tutup hp, tutup laptop Yang mengandung pornografi tersebut Lalu kita Mudah-mudahan apa yang Sudah saya lihat tadi Dosanya diampuni oleh Panjendangan Gusti Kira-kira begitu ya Kita lanjutkan hadis yang kedua Menyesal Anadamu taubatun Itu bagian dari perbuatan taubat Jadi kalau Anda Mau bertobat dengan taubatan nasuhah Maka salah satu hal Yang harus Anda miliki adalah menyesal Menyesal kita Sudah melakukan dosa tersebut Misalnya dalam contoh Yang tadi kita menyesal Kenapa tadi kita waktu jalan-jalan itu Melihat perempuan Yang Pahanya kelihatan, dadanya kelihatan Tidak bergedi, bahkan kita Kepengen nyenggol Kira-kira begitu ya Nah itu kita menyesal Nah kalau sudah menyesal Berarti kita sudah Masuk satu langkah Ke pintu Taubat Nah kalau sudah bertobat Orang yang bertobat itu Bagaikan orang yang Tidak memiliki dosa Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan taubatan Nasuhah Allahumma Amin Kita lanjutkan Hadis yang ketiga Jadi disini Hadis ini menjelaskan Ada dua orang Yang satu Sangat Allah Cintai Yang satu Sangat Allah benci Siapa yang sangat Allah cintai Yaitu seorang Pemuda Seorang yang Masih berusia Mudah Tetapi dia mau Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua Siapa yang sangat Allah benci Dia adalah Orang-orang tua Yang sudah berusia lanjut Tetapi tetap Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Kalau anda Kepengen menjadi Orang yang Dicintai Allah Maka bertobat Selagimu Mudah Gitu kira-kira ya Dengan kata lain Kalau tobat Sudah tua Itu biasa Karena memang Sudah tua Mau ngapain lagi Kalau enggak Belum Sementara Kalau masih muda Kan enggak begitu Darah masih menggelora Masih semangat Dan lain-lain Tegangan masih tinggi Kok sudah bertobat Kepada Allah Itu Joss Allah Jinn Sintai Sebaliknya Orang-orang yang Sudah tua Yang seharusnya Sudah meninggalkan Masih Sudah bertobat Kepada Allah Eh Masih 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 Sajjah Itu sangat Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Hadis yang keempat Setiap sesuatu Itu ada Rekayasanya Dan Rekayasanya Dosa Adalah Taubat Dengan kata lain Setiap sesuatu Itu bisa Diperbaiki Dan cara Memperbaiki Dosa Cara Menghapus Dosa Adalah Dengan cara Bertaubat Kita lanjutkan Hadis yang kelima Setiap sesuatu Itu Ada Obatnya Dan obatnya Dosa Adalah Taubat Jadi pada hadis ini Rasulullah S.A.W. Mengumpamakan Setiap sesuatu Itu ada Obatnya Dan obatnya Dosa Adalah Taubat Dengan kata lain Taubat Diumpamakan Bagaikan Penyakit Kalau penyakitnya Dengan kata lain Dosa Itu Diumpamakan Penyakit Nah Kalau penyakitnya Pengen sembuh Maka Obatnya Adalah Taubat Setiap sesuatu Punya obat Dan obatnya Dosa Adalah Taubat Hadis yang ke-6 Ataubat Tahdimul Hawbat Jadi Taubat Itu Meruntuhkan Kesalahan Ataubat Tahdimul Hawbat Seberapa Besarpun Kesalahan Yang sudah Pernah Kita lakukan Kalau kita Bertobat Hilang Itu semuanya Hancur Semua kesalahan Kesalahan Diampuni Allah S.W.T Kita lanjutkan Hadis berikutnya Tubu Ilallahi Fa'ini Atubu Ilahi Kula Yamin Mi'at Amar Ratin Bertobatlah Kalian Kepada Allah S.W.T Karena Sesungguhnya Aku Bertobat Kepada Allah Setiap Hari Seratus Kali Jadi Rasulullah S.W.T Kali ini Itu Memerintahkan Kepada Kita Supaya Bertobat Kepada Allah S.W.T Tetapi Beliau Tidak Hanya Memerintahkan Tetapi Beliau Juga Menyontohkan Kepada Kita Bertobat Sehari Seratus Kali Bentuk Tobat Macem-macem Ada yang Bertobat Dengan Cara Beristighfar Astagfirullah Dan lain-lain Ada yang Bertobat Dengan Cara Menyesali Perbuatnya Dan lain-lain Dengan Kata Lain Rasulullah Tidak Hanya Memerintahkan Saja Tidak Hanya Ngomong Saja Tapi Beliau Juga Mencontohkan Bagaimana Caranya Bertobat Kepada Tapi ingat Rasulullah Bertobat Itu Bukan Berarti Beliau Punya Dosa Tidak Karena Nabi Dan Rasul Itu Maksum Dijaga Dari Perbuatan Salah Dan Dosa Lalu Kenapa Beliau Bertobat Itu Hanya Sebatas Tashrik Saja Sebagai Contoh Kepada Umatnya Beginilah Caranya Tobat Kepada Allah Kira-kira Begitu Kita Lanjutkan Hadis Yang Kedelapan Bertobatlah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Pernah Berputus Asa Karena Apa? Karena Putus Asa Bisa Menyebabkan Kekafi Hadis Hadis Ini Merupakan Motivasi Kepada Orang-orang Yang Sudah Terlanjur Berbuat Banyak Dosa Supaya Jangan Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Oh Iya Mungkin Anda Anda Itu Ada Yang Ditaktirkan Kalau Saat Ini Terjurumus Di Lembah Dosa Misalnya Jadi WTS Jadi Pelacur Jadi Homosek Jadi Penjudi Jadi Pemabuk Dan Lain-lain Nah Meskipun Sebegitu Meskipun Anda Setiap Hari Dijurang Lembah Hitam Mabuk Judi Wanita Merapok Dan Lain kehidupannya Pokoknya Hitam Dosa Semuanya Nah Anda Itu Tidak Boleh Berputus Asa Harus Tetap Rahmat Allah Lebih Besar Dari Semua Dosa Yang Anda Lakukan Asalkan Anda Mau Bertol Nah Kenapa Karena Kalau Anda Sampai Berputus Asa Dari Rahmat Allah Nah Putus Asa Itu Lebih Besar Dosanya Dibandingkan Dengan Semua Dosa Dosa Yang Anda Punya Kenapa Karena Putus Asa Itu Adalah Kufrun Bertopetlah Kalian Semua Kepada Allah Dan Jangan Pernah Berputus Asa Kenapa Karena Putus Asa Itu Adalah Kafir Kenapa Putus Asa Bisa Menyebabkan Seseorang Menjadiku Menjadik Kufur Atau Menjadikan Kafir Kita Lanjutkan Hadis Yang Kesembilan Bersegeralah Kalian Bertopet Kepada Allah Sebelum Ajal Menjemput Dan Bersegeralah Melaksanakan Solat Sebelum Faut Terlambat Jadi Ini Ada Dua Anjuran Yang Pertama Anjuran Bersegera Topat Sebelum Maut Menjemput Kenapa Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kapan Maut Akan Menjemput Kita Oleh Kala Itu Cepat Lalu Kita Juga Diperintahkan Untuk Segera Melaksanakan Solat Sebelum Terlambat Baik Terlambat Karena Waktunya Habis Ataupun Terlambat Karena Kita Dijemput Mah Jelas Kemudian Hadis Yang Kesepuluh Bertopat Kalian Semua Sebelum Kalian Mening Jadi Pintu Tau Tetap Terbuka Selama Kita Belum Meninggal Dunia Oleh Karena Itu Segeralah Melaksanakan Tau 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 Yang Paling Mudah Dilaksanakan Yaitu Dengan Memperbanyak Membaca Astagfirullah Nazim Yang Pendek Misalnya Astagfirullah Cukup 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 Dan seterusnya Dan seterusnya Begitu ya Itulah Sepuluh Hadis Tentang Keutamaan Bertopat Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih